Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menduga terdapat aliran dana dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Syahrul Yassin Limpo adalah tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, di lingkungan Kementerian Pertanian. Sejauh ini ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah Syahrul Yassin Limpo yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023. KPK resmi menahan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo usai ditangkap pada Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka S-Mentan itu untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, Dewan Pakar Partai Nasdem ini resmi ditahan KPK sejak hari ini sampai dengan tanggal 2 November tahun 2023. Dalam kasus ini, Sekjen Kementan Kasdi Subak Yono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan, Muhammad Hatta juga ditetapkan menjadi tersangka. KPK menduga, Syahrul memerintahkan 2 anak buahnya untuk menarik upeti kepada bawahannya di unit Eselon 1 dan 2 Kementan. Berdasarkan proses penyidikan, diketahui uang yang dikumpulkan oleh anak buah Syahrul disetorkan setiap bulan secara rutin dengan kisaran besaran mulai 4.000 dolar AS sampai dengan 10.000 dolar AS perbuatan ini diduga sudah dilakukan sejak 2020 hingga 2023. Temuan awal KPK, jumlah uang yang dinikmati Syahrul, Kasdi, dan Hatta mencapai 13,9 miliar rupiah. Penggunaan uang oleh Syahrul yang juga diketahui Kasdi dan Hatta antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian alpat milik Syahrul. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Joe Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara ini, Syahrul Yassin Limpo juga dijerat dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.